Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer teman-teman ya Oke jadi di video kali ini teman-teman aku bacain komentar kalian kembali lagi ini udah part keberapa ya aku enggak salah ya ini part ketiga kali ya teman-teman jadi teman-teman eh aku bakal bikin video yang mana aku bikin selang-seling teman-temannya nantinya bakal kita bikin video games dan juga oke kita bakal bacain komentar-komentar kalian setiap aku upload video terbarunya teman-teman ya Oke teman-teman Nah jadi karena aku udah seminggu banget nih ya upload konten terus banyak yang komentar setiap video-video aku Bang Bang dan ya ada yang nanyain live lah ada yang nanyain Bang kenapa masih banyak tugas Kak atau apalah gitu ya banyak banget komentar kalian di setiap video oke teman-teman ya Nah bentar Oke ada larang sedikit teman-teman Nah jadi di video kali ini teman-teman aku nggak main game dan juga aku nggak ya aku nggak main game teman-teman tapi aku mau pengen bacain komentar-komentar kalian selama aku seminggu nggak live streaming lebih tepatnya aku lebih ke upload konten aja teman-teman Nah ini banyak dari teman-teman juga yuk kita baca komentar ya teman-teman Oke nah dari Alip Tegar Cahyadi nah minta THR muka nggak usah pakai emot nggak usah emot batu bisa enggak sih gitu nggak usah pakai emot batu gitu aku paling benci banget dah emot batu gitu loh aku nggak mau gitu ya istilahnya nggak suka aja sih kalau emot batu ya agar isi juga gitu minta THR nanti klik lah ya Alip ya aku nanti kasih kamu THR ya THR apa tapi ya aku juga bingung Alip Alip Aduh kamu ya temanku sendiri nih ya ini temen-temen cosplayer ku nih ya Oke kita next dulu next pertanyaan berikutnya teman-teman dari legend abadi kapan live lagi Bang atau masih ada target Oke kita kita bahas ya teman-temannya untuk live untuk live ini aku belum tahu kapan mau gua live lagi kembali teman-teman seperti dulu ya eh yang istilahnya belakangan ini aku juga bingung karena Yap seperti biasa yang aku lihat teman-teman eh belakangan ini aku tuh banyak banget pengeluaran teman-teman ya jadi kebutuhanku tuh banyak banget dan itu aku mau minimalisin dulu teman-teman meminimaliskan dulu pengeluaranku gitu teman-teman ya karena selama ini aku live teman-teman kalau kalian mau tahu teman-teman aku live itu pakai kuota teman-teman upload video Bang lu pakai upload video pakai apa pakai kuota teman-teman ya nggak pakai Wi-Fi jadi beda aku pakai Wi-Fi sama kuota teman-teman kalau aku Wi-Fi aku 24 jam don't stop dah gua live streaming gua kalau kalian bisa nonton gua udah sampai tidur-tiduran ya kalau tapi kalau gua udah punya rumah sendiri nah oke masih ada target kalau target aku masih ada teman-teman yaitu target aku adalah mempunyai rumah impian rumah impianku aku pengen punya rumah yang impian aku lah pokoknya yang istilahnya ini studioku sendiri gitu loh ini studioku sendiri jadi nggak ada yang ganggu gitu ada kamar tidurnya ada tempat ya istilahnya ada tempat peristirahatannya kalau misalnya aku pengen ngadain subaton atau ya kayak orang-orang yang diluar sana ya konten kreator tuh aku lihat tuh mereka ngadain subaton tuh kadang sampai tertidur-tiduran itu enak banget karena bagi aku mereka beristirahat teman-teman ya ada tempat istirahatnya jadi nggak misalnya aku ngelive gitu kalian bisa lihat aku gitu kan tidur atau lagi main HP atau pas lagi bangun langsung main HP atau kayak gimana gitu nah kalian bisa melihat aktivitas-aktivitas aku selama aku ngelive tapi dengan catatan aku pakai Wi-Fi teman-teman ya jadi nanti di rumah impian itu aku pengen pasang Wi-Fi juga teman-teman jadi nggak pakai kuota lagi jadi selama itu aku pakai Wi-Fi dan juga aku pakai ya aku selama itu pakai Wi-Fi jadi lebih enak dan juga praktis bagi aku pengeluaran juga minimalis nah ini kenapa alasan aku kenapa aku nggak pasang Wi-Fi di di rumah ini ini karena gua masih ngontrak teman-teman ya aku ngontrak karena aku juga berpengalaman soal internet atau Wi-Fi teman-teman kalian nggak bisa langsung cabut-cabut aja jadi misalnya kalau kalian mau pindah ke CBCC itu kalau kalian mau cabut nih dari rumah kontrakan kalian itu kalian harus kena denda sebelum pemakaian setahun kalau nggak salah ya setahun atau berapa pokoknya itu nggak boleh dicabut selama satu tahun jadi harus satu tahun penggunaan baru bisa cabut nah makanya aku nggak berani makanya aku pakai kuota aja memilih untuk pakai kuota dan meminimalis permasalahan yang ada di rumah ya istilahnya yang ada permasalahan di Wi-Fi gitu jadi aku nggak mau hal dulu aku terjadi pernah sekali teman-teman yaitu Wi-Fi ada aku dulu di video lama-lama aku ya teman-teman paling lama banget video aku itu itu aku upload pakai Wi-Fi teman-teman nah semenjak itu aku aku pindah rumah kan karena kontrakan disitu jadi aku pindah ke rumah ini teman-teman rumah baru ini dan disini kan nggak ada Wi-Fi gitu ya Nah itu kalau mau cabut nih mau cabut itu harus denda dulu teman-teman bayar dendanya dulu wills bagi aku itu mahal banget kalau misalnya aku mau bayar teman-teman dan ya udah aku nggak mau pakai gitu kalau target sih ya itulah tadi teman-teman namanya target beli rumah impian dulu impi capek anak itu punya rumah impian deh ya minimal rumah impian teman-teman Oke Oke kita next dulu pertanyaan berikutnya teman-teman Oke dari Alinda Wah namanya cewek nih ya Alinda gitu fotonya foto cewek lagi ya Oke deh komentar bagi APK Gentanya Bang aku dulu pernah bagiin power kui secara percuma dengan link aku kasih yang aku buat banyak disitu haters setes menyerang gua artinya Bang itu fake dan save that dan blablabla gitu lah kan gua udah bilang ya gua udah bilang gua gak dapet itu dari Ori dan gua jadiin link ya istilahnya gua berbagi tapi gak segampang itu kalian dalam kutip gak segampang itu kalian mendapatkan hasil yang sama kayak gua enggak ya kalian harus jeripaya dulu melewati link-link yang aku udah kasih dan wills aku udah cukup kasus yang dari power kui teman-teman jadi aku enggak mau terulang kembali lagi kasus aku di Genta teman-teman karena kalau kalian mau pengen punya Genta ya kalian tinggal beli aja uang 15.000 10.000 itu udah cukup teman-teman kalian beli Genta ya gosah ngemis ngemis jujuran dah kalau lu ngemis lu udah dicap ih pengemis ini ini blablabla blablabla gosah bro ya stop stop lu minta apk Genta secara percuma beli aja uang lebih baik ilang 10.000 daripada lu ilang selamanya itu deh intinya jujuran gua Bang aku bisa banget bikin Cibeng Bang aku bisa mengikin Cibeng Bang aku minta tinggal minta aja sama temen aku beng silakan dan aku udah ngajarin kalian jangan pakai cara itu temen-temen tapi belilah dengan cara kalian sendiri beli ya ada uang kalian kemik sekolah sekolah ada uang jajan tuh kalian tabung beli apa susahnya sih Hai gada dana gada gada uang tunai gitu kan bisa beli bayar di Alfamart di Alfamart bisa di Indomaret bisa kalau kalian mau bayar pakai Saweria gitu yang ada link-nya di Genta dan kalian tinggal searching tinggal kalian screenshot atau di foto aja kirim ke Genta udah selesai nanti di ACC Hai susah enggak gampang susahnya itu cuma satu malesnya kalian udah udah itu aja malesnya kalian mau ya itulah pokoknya aku nggak bisa jelasin dah itu balik diri kalian dah gua nggak bisa ngaturin temen-temen Oke next kita pertanyaan berikutnya dari tepens GT haloka apa kabarnya semangat terus ya kontennya makasih buat tepens GT ya kalau kabarku lumayan baik temen-temen karena aku selama ini kan enggak ngelaf ya temen-temen yang enggak ngelaf karena aku juga Hai fokus kerja jadi aku kerja dulu teman-temen karena komen ingin mencapai eh impian aku dulu gitu ya rumah impian tuh sih lebih tepatnya gitu ya makasih buat tepens game tepens GT ya makasih buat tepens GT antap Oke kita next pertanyaan dari Thomas Lebe waduh Thomas Lebe nggak kak liat wallpaper dubang-bang abang tuh ngeliat wallpaper yang ini kan Bang nah itu kan Bang jujur Bang aduh Bang aku nggak tahu lagi Bang abang malah fokus ke wallpaper ku ya enggak papa lah ya sebenarnya wallpaper itu temen-temen aku dulu pengen jadi Gorgora memang benar-benar aku pengen jadi Gorgora waktu di event perwibuan atau per event Jepang lebih tepatnya ya event ke Jepangan aku tuh kenapa sih Bang kenapa Bang foto sama Gorgor jadi Gorgora Bang aku tuh sebenarnya suka karakternya karena dari sisi sudut pandang gue ya dari susu eh eh susu apa ya dari sundut padang aku itu itu Gorgora itu bagus karena dia eh kayak istilahnya tuh hiu karakter hiu tapi apa ya Kalem-kalem gitu lah pokoknya nah makanya aku belajar dari situ ah ini kayaknya cocok deh kayaknya di di badanku kan pas ku pakai dan aku terjun ke lapangan di event ke Jepangan banyak orang-orang yang deketin aku membambang boleh nggak foto boleh dikiranya pas aku waktu pertama kali aku cosplay itu dikira cewek guys dice dikira cewek karena aku pakai waktu itu pakai lejing pakai short ya pokoknya lejing sama short aku pakai waktu itu dan disitu banyak berame-rame menungguin gua ya untuk foto gitu Bang foto Bang kadang gua dikasih hadiah loh guys hadiahku banyak eh dikasih permen lah dikasih ciki lah kadang dikasih apalah random pokoknya setiap orang random random banget ya random banget jadi bagi aku itu memuaskan banget dan aku seneng di sisi situ temen-temen karena aku bisa apa ya eh bisa bebas lagi tuh akhirnya Wah aku bisa kayak gini loh Wah aku punya temen kayak gini-gini gitu di luar sana nggak jadi nggak sendirian gitu di situ Oke next kita pertanyaan berikutnya dari Tanjiro GT PS Bang gue udah ulang lima kali Kong gue nggak sampai-sampai Oke untuk linknya Cix ya untuk Cix ini temen-temen ah itu balik lagi ke antivirus kalian jadi ada beberapa link waktu aku coba di ini ya temen-temen ya aku mencoba untuk yang di bagian apa ya namanya ya di bagian link itu udah aku tes semuanya dan itu aman-aman aja ada beberapa link yang udah aku perbaikin juga temen-temen waktu ya minggu lalu ya temen-temen jadi aku perbaikin dan hasilnya udah memuaskan banget ya jadi udah sih kalau misalnya error ya itu berarti aku belum update temen-temen karena belakangan ini aku juga nggak update untuk cip apa ya grotopia nya teman-temen karena udah jauh banget udah lama banget aku nggak update grotopia jadi wills kalau misalnya kalian nanya bang kenapa nggak upload lagi Cix ya ya karena udah bosen guys aku fokus ke ayu dance sekarang jadi selama ini aku tuh main ayu dance guys jadi kalau misalnya ke GT ya main-main doang cuman udah udah bentar datuk out gitu doang Oke next pertanyaan berikutnya dari loli slayer kalau udah beli itu permanen up enggak Bang Oke ini yang loli slayer ini nanya maksudnya itu ini ya auto capcah ya temen-temen auto capcah Bang itu permanen atau enggak enggak permanen temen itu ada durasinya pemakaian jadi tergantung pemakaian kalau kalian bolinya 500 atau 1000 ya berarti 1000 Cix jadi kalau misalnya ada ada 1000 capcah itu bakal di skip skipin gitu nah untuk permanen atau enggaknya itu enggak permanen ya teman-teman enggak permanen oke dan bakloli slayer aku saranin jangan beli disitu dulu temen-temen karena aku juga masih menelusurin banyak dari temen-temen juga ada subscriber aku kena scam disitu temen-temen dan juga aku disitu temen-temen dikeluarin waktu itu ya jadi eh si surfer ini itu tuh ngasih link fake di diskod waktu itu pas aku masuk diskodnya itu ada tiba-tiba keluar dia bahwa si eh proxy super ini itu tuh fake gitu ya atau bukan fake si Israel itu asli cuman ah dalam arti itu apa ya aku bingungnya ah diskodnya itu didistract karena dia tuh apa ya kayak penipuan gitu lah pokoknya gitu lah ya aku enggak tahu pokoknya kalian tulis aja di komen di bawah aja ya teman-teman ya yang udah perembang alaman yang udah kena scam Oke kita next dari boy XC Henry Basudara maksudnya background yang ini ya yang udah aku pakai ya ya bener sekali ya aku alasan aku kenapa gua pakai ini teman-teman karena kayaknya kalian seneng banget ya kalau aku pakai backgroundnya Bang Winda ya Winda Hendri Basudara ya sebenarnya aku enggak tahu teman-teman ya karena aku lihat eh teman aku juga salah satu content creator dia pakai backgroundnya Bang Winda jadi ya udah dari situ aku coba-cobalah iseng kan iseng nyobain gunain eh malah ada yang komentar Hendri Basudara bang bang jujur bang ya ya bang bang Winda ya aku izin dulu ya bang jujur aku pakai background ini asli aku gak ngerti kenapa subscriber ku bilang Hendri Basudara gitu ya aduh kayaknya subscriber Bang Winda nyasar ke gua juga gitu tapi makasih Bang Winda ya buat Bang Winda para fansnya ya tetap ya buat Bang Winda tetap semangat ya teman-teman ya buat Bang Winda ya semangat berapapun rencananya Bang Winda ke depannya tujuannya Bang Winda yang baik-baik itu bakal terlaksanakan sih Wills Oke teman-teman mungkin sampai disini aja konten aku teman-teman untuk Q&A nya teman-teman thank you buat kalian yang udah nanyain aku dari awal sampai akhir teman-teman dan juga buat teman-teman juga subscriber subscriber aku tetaplah bersemangat teman-teman dalam pekerjaan kalian masing-masing teman-teman capai impian kalian teman-teman seperti aku sekarang eh kita sama-sama yuk bisa yuk kita bangkit buat sama-sama mencapai kan tujuan kita teman-teman ya yaitu apapun impian kalian teman-teman mau jadi tentara mau jadi polisi mau jadi pilot mau jadi kereta api kok jadi kereta api mau jadi masinis atau masinis kereta api gitu atau mau jadi eh mau jadi tukang angkot enggak 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 gitu juga ya maksudnya kalau mau mau yang lain ya silahkan teman-teman ya selagi halal teman-teman ya dan buat kalian yang sekolah ya kejar terus dah ya fokus pekerjaan kalian kayak teman-teman aku atau yang lainnya teman-teman yang kayak donator-donator aku yang suka saat ini mungkin lagi sedang ujian teman-teman mereka sangat semangat banget ya thank you buat para supporter-supporter aku para donator-donator aku selama aku nge-live kalian selama menemanku dan juga terima kasih buat member-member aku juga yang nge-join selama ini kalian tetap setia sama aku teman-teman thanks buat semuanya teman-teman ya pokoknya aku doain terbaik lah buat kalian yang udah join dan jiripaya kalian aku selalu menghormatin jiripaya kalian selalu kehormatin apapun usaha kalian gitu dan juga ya ini sih sampai disana aja video aku ya teman-teman ya thank you for people yes mantap tapi pokoknya mantap lah ya dadah teman-teman dadah ya dadah ya dadah ya dadah